Dalam keputusan pimpinan PKS kali ini, pimpinan PKS itu menginginkan kader natural yang ada di dalam kota suara. Tapi bukannya ada, kalau saya nggak salah, mau saya dikoreksi kalau saya clear, bukannya ada dua opsi katanya buat Mas Hanis ini. Satu, kalau Mas Hanis mau maju, pilihannya adalah satu, dia jadi kader PKS atau dia maju bersama kader PKS. Itu benar memang. Itu tadi? Sebagai naturalisasi. Artinya ada kemungkinan misalnya sebagai kader naturalisasi, dia tetap bisa maju tanpa harus menggandeng kader natural PKS itu. Tidak, dalam keputusan itu opsi yang naturalisasi itu tidak ada. Tetapi sebagai sebuah kemungkinan dalam politik, mungkin saja itu menjadi opsi, tapi tidak dalam keputusan yang sekarang. Keputusan yang sekarang tidak ada seperti itu. Artinya bisa dikatakan saat ini misalnya, Anies kalau ingin diusung sama PKS, harus menggandeng kader PKS seperti itu. Kalau nggak ya, Anies maju sendiri. Terus apa kayaknya nggak menutup ruang koalisi dan komunikasi dengan partai-partai lain nantinya? Ya, tentu tidak menutup ruang sepenuhnya. Bahwa itu memang menjadi salah satu yang mempersempit, ya. Tapi tidak menutup seluruhnya. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan di beberapa tempat ya. Ini saya contoh misalnya. Oke sekarang gini, PKS kan bawa saya. Saya ini didorong oleh PKS. Sekarang Pak Anies coba maju dari Nasdem, kan bisa. Pak Anies adalah sebagai orangnya Nasdem, dinaturalisasi sebagai Nasdem, kan bisa. Atau dinaturalisasi sebagai PKB. Sehingga jadi koalisi murni. Bisa kan, seperti itu. Itu satu. Yang kedua. Jadi gini, siapapun partai pengusung Anies sampai pendampingnya PKS. Nah itu, dari pemikiran PKS begitu. Atau kedua, alternatif kedua. Oke, ini Pak Anies ini memang bukan milik siapa-siapa. Bukan Nasdem, bukan PKB, bukan PKS. Ada orang netral. Tapi kita bertiga sepakat dia jadi cagum. Nah sekarang oke, kita cari cawagumnya siapa. Di situ menurut saya, kalau berdasarkan fatsun politik, yang paling pantas jadi cawagum adalah PKS. PKS? Karena kita bawa kursi paling banyak. Pemenang, pemilu. Pemilu di Jakarta. Masih logis kalau PKS jadi cawagum. Karena paling besar. Sekarang tiba-tiba yang dibawa PKS jadi cawagum. PKS gak dapat apa-apa. Apa kata dunia.